Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas BMS kembali yang kalian perhatikan ini BMS 1S tapi kalian perhatikan saja ini kalian kuasai cara kerjanya otomatis kalian akan bisa memahami cara kerja BMS berapapun esnya jadi maksudnya BMS 1S ini untuk satu baterai dan bila dipasang seri bisa kalian pahami ini saya buat karena dari beberapa pertanyaan masih ada yang salah mengerti masalah BMS atau charger baterai lithium Oke di literatur yang ada kalian lihat terlihat bro yang kecil ini BMS 1S yang sengaja saya beli paling kecil karena saya ingin mencoba jadi ini DW01 dan ini 8205 itu sudah standar bro jadi untuk BMS 1S sudah paket 8205 tipe IC nya dan spesifikasinya 5 ampere 20 volt dan RDS on artinya resistansi pada saat on 0,25 Ohm Oke yang kalian harus perhatikan yang diputus semua BMS pasti negatifnya jadi ini negatif dan ini positif positif ini karena gabung jadi ini bisa positif baterai kalian lihat gabung baterai bisa positif catu kemudian bisa juga setelah penuh dicatu langsung ke beban jadi ini pada saat kita mencarger tentunya positifnya positif 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 jatuh dan ini baterai yang dipot yang di negatif ini negatif jatuh ini proses mencarger kalian perhatikan proses mencarger dan lihat ini Oh kita lihat dahulu spesifikasinya ini dari mosfet 8205 dan DW01 Oke kalian perhatikan ini datasheet dari 8205 n-channel mosfet dan spesifikasinya 5 ampere 20 volt jadi arus maksimum 5 ampere dan tegangan maksimum 20 volt yang penting RDS nya jadi pada saat on kalian lihat RDS nya tergantung tegangan di VGS ini bila untuk lithium kira-kira tegangannya 4 3 setengah 3 setengah sampai 4 volt dari kira-kira 0,0 3 ohm Oke ini rangkaiannya kalian perhatikan D nya sudah gabung terlihat DW01 nya ini DW01 yang kalian lihat ini keterangan ini jadi dia jadi khusus litium tegangan over discharge-nya 4,2 ini toleransinya kemudian over discharge-nya sekitar 2,4 Hai kemudian yang paling penting yang akan saya tunjukkan overcurrent deteksi ini maksudnya jadi pada saat VCS mendapat tegangan 150 milivolt maka akan diputus nanti akan saya jelaskan lebih lanjut oke yang lainnya bisa kalian pelajari dan ini rangkaian yang saya gambar yang kalian perhatikan kalian lihat untuk MOSFET nya M1 dan M2 ada gambar bayangan dioda jadi maksudnya bila arus mengalir dari kiri ke kanan M1 tidak pengaruh ya harus mengalir dari kanan ke kiri M2 yang tidak pengaruh artinya mau putus mau nyambung sama saja Ame Bro Oke kita ke praktek Oke kita bahas prosesmen charger dulu kalian kalian perhatikan Hai jadi prosesmen charger DW01 itu mendeteksi hanya mendeteksi tegangan besar tegangan baterai jadi proses charger itu hanya satu yang dideteksi atau dimanage sama BMS ini yaitu Vmax karena Vmax ini contohnya untuk lithium yang standar saja 18650 maka Vmax nya 4,2 jadi DW ini mendeteksi pada saat mencharger tegangan pada baterai bila melebihi dari 4,2 maka yang akan diputus di MOSFET M1 nya paham ya Bro bila prosesmen charger Hai bila tegangan baterai di atas 4,2 maka negatifnya akan diputus karena ini negatif baterai ini negatif baterai saya ulang jadi pada saat tegangan 4,2 baterainya maka proses charger di cut off dengan cara memutus MOSFET M1 paham ya Bro kalian pahami ini dahulu cara kerja rangkaian ini karena hampir sama semua satu lagi prosesmen charger tidak melihat besar arus itu kelemahan dalam prosesmen charger jadi arus tidak dilihat jadi bila prosesmen charger baterai kalian jelek pasti catunya akan rusak karena arusnya besar sekali jadi kelemahan BMS pada prosesmen charger tidak deteksi besar arusnya yang dilihat hanya besar tegangan pada baterai yang kedua proses beban artinya catunya dari baterai ke beban jadi positif yang digunakan sebagai beban negatifnya tentu negatif beban saya tulis saja jadi sama dan arus yang mengalir bila dari beban kalian perhatikan jadi pada saat prosesmen charger karena ini catunya jadi arus yang mengalir ke sini sedangkan pada proses baterai memberi beban harusnya mengalir ke beban oke kemudian bila proses memberi beban artinya sudah ada deteksinya bila kalian lihat ini BMS contoh BMS 1s 2.5 ampere ini yang saya beli yang paling kecil arusnya jadi pada saat proses dari catuh ke beban dari baterai ke beban arus maksimum 2.5 ampere untuk modul ini jadi bila kalian beli BMS misal BMS 1s 10 ampere artinya maksimum 10 ampere dan mana yang diputus oke untuk contohnya untuk ini saja jadi pada saat arus mengalir ke beban sebesar 2.5 ampere lebih maka yang diputus MOSFET M2 paham ya bro dengan cara mendeteksi besara tegangan pada pin ini kemudian besar tegangan pada pin source M2 masuk ke pin CS kemudian ini biasanya tulisannya P1 artinya ini P2 artinya catu atau beban baterainya tetap sama B plus B min jadi ini maksudnya kalau di modul DNS ini P plus sedangkan ini P minus paham ya bro oke saya pasang saja untuk membuktikan saya sudah ada ini ini black oke akan saya solder baterainya dahulu ini baterai negatif B minus kemudian positif baterai B plus ini P minus untuk kebeban atau catu charger dan terakhir ini gabung sebetulnya jadi P plus dengan B plus gabung oke sudah ini pengukur suhunya saya jepit di 8205 nya MOSFET suhunya terbaca bro 29,9 ini pengukur arus dan bebannya mungkin tidak terlihat oke perhatikan saya coba saja beri beban ini ya 300 ml saya tambah tambah saya tambah sudah 1,1 kita lihat dahulu suhunya ini kenapa saya mencoba BMS ini sekalian karena saya hanya ingin mengambil MOSFETnya saja karena biar bagaimanapun MOSFETnya saja lebih murah bila kita membeli satuan saya coba saja langsung di kita tambah lagi sudah 1,5 kita coba maksimumnya 1,8 saya tambah 2,2 masih oke 2,5 masih oke 2,5 masih oke ya jadi artinya benar diatas 2,5 langsung tidak ada arusnya alias off saya lepas beban ya sudah nyala kembali oke jadi saya coba sampai maksimumnya jadi 2,1 jadi bila diatas 2,5 dia akan off otomatis jadi benar cara kerjanya saya akan cek suhunya dahulu saya biarkan dahulu oke bro setelah 2 jam kalian lihat suhunya tidak sampai 40 jadi memang bagus MOSFET pada BMS jadi tujuan saya sebetulnya ingin mengambil MOSFETnya saja seperti ini karena ini bila beli satuan harganya sekitar 8.000 sedangkan kita beli ini total hanya 68.000 alias 70.000 jadi lebih murah dan dijamin asli bila kita beli satuan kadang-kadang mencari yang asli jadi susah sekali ya mudah-mudahan asli oke bro kesimpulannya memang jadi tujuan saya sebetulnya ingin mengambil MOSFET saja MOSFETnya seperti dalam percobaan ini sepertinya syaratnya agar MOSFET dapat digunakan tidak beresiko artinya tidak rusak seperti ini bila di datasheet maksimum 5 ampere maka penggunaannya maksimum 2.5 ampere seperti ini juga sudah saya cek jadi ini yang saya beli ini 100 ampere jadi kita beli MOSFET pada BMS lebih murah bila kita membeli satuan oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati